Kita tidak mengarang orang untuk berjuangan, yang kita lakukan ini berpumunan, yang kita tidak dimakan, kita tidak berpulit. Kalau kita bubar-bubar, kita buah-buah itu, pasti meminta untuk pedagang-pedagang. Viralnya Wali Kota, Haji S.N. Prana Putra Soeh, karena kebijakannya pada apal pagi bersama tim PPKM Kota Ruklingau, selasa 13 Juli 2021, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, mengatakan. Kita tidak mengarang orang untuk berjuangan, yang kita lakukan ini berpumunan, yang kita tidak dimakan, kita tidak berpulit. Kalau kita bubar-bubar, kita buah-buah itu, pasti meminta untuk pedagang-pedagang, pedagang-pedagang itu harus umanis, harus dijelaskan. Kalau memang dia tidak menimbulkan perumunan, ya sudah lah. Tapi kalau mereka sampai menimbulkan perumunan, yang ditetikkan itu perumunannya, bukan pedagang-pedagang. Habis ini, tugasnya dipusuh masing-masing, ya. Kemudian yang ketugas di Kiprinan itu, kakak, nyusir. Saya tidak pakai masker, silakan, nak suruh push up, atau nak suruh apa. Nah, di sini, kakak, begitu masuk, kalau naik motor, naik alfom mobil, saya tidak pakai masker, selalu kuat, baik. Saya masuk dalam kawasan ini. Kawasan ini adalah kawasan tip-tip sama, pakai masker. Kebijakan diungkapkan wali kota, yang juga didampingi Kapolas Rubuk Linggau, dan Dandimu 0406 Luk Linggau, itu pun menuai ujian dari netizen. Seperti dikutip dari akun Lambi Tura, yang telah tayang 3 jutaan, tayang dengan suka 400an ribu, dan komentar 19 ribuan. Usai apel tak berselang lama, wali kota pun langsung menyambut kedatangan Kapolda, Sumatera Selatan. Kapolda ijen polisi Eko Indraheri melakukan kunjungan ke Lubuk Linggau terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kapolda tiba di Mapolres Lubuk Linggau selasa 13 Juli 2021. Kunjungan dimulai dengan meninjau lokasi vaksin di depan Mapolres Lubuk Linggau. Lalu UPT Padli Klat, yang juga menjadi tempat isolasi jika terjadi lonjakan pasien terpapak COVID-19. Kemudian lokasi penyekatan di Pembatasan Terjang Lepong, Provinsi Berkuru, dan Kota Lubuk Linggau, di Kelurahan Matas Lubuk Duryan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Serta melakukan pemantauan pelayanan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat. Pelaku perjalanan antar Provinsi Berkuru Lubuk Linggau. Kapoldam Sumatera Selatan dalam keujungannya mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan, yakni mulai dari penyekatan kegiatan lainnya sesuai dengan 11 instruksi kemendragi nomor 17 tahun 2021. Saya lihat di jalan dengan banyak-banyak hal yang sudah dilakukan, penyekatan, kemudian kegiatan lainnya yang ini sejalan dengan 11 perintah dari instruksi kemendragi nomor 17 tersebut. Nah, kita berharap dengan diperlakukannya BPKM di Migros yang diperketah di Kota Lubuk Linggau ini, mudah-mudahan COVID-19 bisa hilang. Kita harus bekerja sama semua, stakeholder, D&D, pemerintah, di forest bersama masyarakat. Nah, yang kita harus dibatkan juga masyarakat kita, karena ini adalah kepentingan masyarakat sendiri. Terima kasih telah menonton!